Lalu apa yang kau lakukan, Ya Rasulullah? Setiap malam aku mengelak sorban sujud kepada Allah sebanyak sering beroka'at sholat taubat kepada Allah Nabi yang maksum Nabi yang tidak ditempel dosa Nabi saat berkuat dosa tidak hanya dihitung di dalam bilangan dosanya Tapi Nabi tiap malam sering beroka'at sholat taubat kehadapan Allah sampai Siti Aisyah menangis sambil menunduk mengatakan, Ya Rasulullah Untuk apa begitu banyak tidak lama di dalam bilangan solat taubat, Ya Rasulullah Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW Beliau mengatakan, Ya Aisyah Aku khawatir kalau umatku di akhir zaman mereka belum sempat bertobat kepada Allah namanya sudah diambil oleh Allah Aku berharap solat taubatku ini dapat menambang taubat umatku Kita yang membuat dosa Nabi yang bertobat dihadapan Allah Kita yang bermahasihat Nabi yang menangis memberi stikfar kepada Allah Kita yang selalu melukai hati Nabi Nabi tidak pernah sedang selalu berdoa kepada Allah Nabi ini orang yang mandai bersyukur bersama Allah Kita tahu Nabi ini ahli surga pemilik kunci surga Betul? Yakin gak kita? Nabi itu saat buka pintu surga Man hua Malaikat nanya Malaikat itu Ana Muhammad Begitu dibuka melihat Nabi Muhammad SAW Muntuk kekal lain Tapi Nabi Setiap malam Satu malam datang Kejirannya Rumah Siti Aisyah R.A Dan kalau beliau masuk Rumah Siti Aisyah Beliau Minta izin Sama Siti Aisyah Ya Aisyah Adakah engkau mengizinkan aku Karena ini malam Adanya malam Giliran kepada Boleh gak Aku pakai malam ini Untuk beribadah kepada Allah Silahkan ya Rasulullah Aku adalah wanita yang mandi teruntung Engkau berada di dalam rumahku Engkau berada di dalam satu kamar Dengan ku Engkau satu kasur di atasnya Bersama denganku Engkau satu selingut denganku Bahkan kulitmu bersentuhan langsung Dengan kulitku Ya Rasulullah Aku adalah wanita yang paling teruntung Jika malam ini Engkau ingin beribadah Silahkan ya Rasulullah Nabi bangun Amir wudhu Nabi salat Dilihatin oleh Siti Aisyah R.A Tadkala tiba-tiba menangis Siti Aisyah Terus menangis Entah berapa ratus Entah berapa limu rokaat Nabi Telah Sampai datang Mu'addin Nabi Mengumandangkan azan Bila bin Rabbah Mengumandangkan azan Malu dilhenti Nabi dalam ibadah Habis Malam diliran Siti Aisyah Semuanya diberikan Untuk beribadah Dekat Allah Ditanya Ya Rasulullah Apa yang kau lakukan Sehingga di setiap kerakanmu Engkau meneteskan air mata Ya Rasulullah Saat malai takbiratul ikhlam Ada tangisan di dalam Saat engkau luku Ada tangisan di dalam Engkau yang tidak Ada tangisan di dalam Saat engkau sujuk Ada tangisan di dalamnya Ya Rasulullah Apa yang kau lakukan Apa yang kau minta Kepada Allah Sehingga selalu ada tangisan di dalamnya Apa jawaban Sayyidina Muhammad S.A.W Ya Aisyah Apa yang aku lakukan Tidakkah boleh Aku menjadi hamba Yang pandai bersyukur Kepada Allah Nabi yang sudah jaminan syurga Masih pantas bersyukur Kepada Allah Dengan ribuan Makaat Nggak kebayang kita Hadir Kita dikasih rezeki Luar biasa Melipah Luar Syukur tidak Kufur Ya Tapi selalu Dalam lingkungan Allah S.A.W Berkah jawab Doa lagi Muhammad S.A.W Kita masuk masjid Tidak akan di lempar Kita masuk masjid Tidak ada yang mudahir Kita masuk masjid Tidak ada yang marah Kenapa? Karena semua Sudah ditalangi oleh Dibu Muhammad S.A.W Saat Nabi sujud Nabi dilepahi kotoran Saat Nabi lupuk Dititipin kotoran Dipundak Nabi Nabi keluar Nabi di mudahir Nabi mau keluar rumah Kotoran di depan rumah Nabi S.A.W S.A.W Dengan kitabnya mengatakan Semua kita Tidak rasakan Nabi Tidak dikitar orang-orang Kafir kuris Tidak ditodongin pisau Tidak di dalam keadaan Di lempari kotoran Karena semua Sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Malu kita di hadapan Nabi Satu riwayat kembali Saat Rasul S.A.W Dalam keadaan S.A.W 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 Ajak tidur Nabi Ya Rasulullah S.A.W Tidur Nabi dalam keadaan Tertidur Mantap ke kanan S.A.W Masih meraih Nabi Muhammad S.A.W 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 Tidur dulu Saat terbangun Melihat Nabi Sudah tidak ada Di samping Dicari Dimana Rasulullah Begitu Dilihat Ada di dalam Masjid Nabi Ditunggu Nama S.A.W Sampai Di akhir malam Rasulullah Selesai Melihat Ya Rasulullah Kata S.A.W Kapan kau istirahat Kapan kau istirahat Apa jawaban Dari Rasulullah S.A.W Ya Aisyah Jika satu malam Aku tertidur Kepada Allah Karena lalai Bagaimana Nasib umatku Dilihat Lalu apa yang kau lakukan Ya Rasulullah Setiap malam Aku mengelak Sujud kepada Allah Sebanyak Sempuraka Salat Tawbat Kepada Allah Nabi yang ma'asum Nabi yang tidak Ditempel dosa Nabi saat berkuat Dosa Tidak hanya dihitung Di dalam Bilangan dosanya Tapi Nabi tiap malam Seri beroka Salat Tawbat Kehadapan Allah Sampai Siti Aisyah Menangis Sambil menunduk Mengatakan Ya Rasulullah Untuk apa Begitu banyak Di dalam Dalam Bilangan Salat Tawbat Ya Rasulullah Apa jawaban Sayyidina Muhammad S.A.W Beliau Mengatakan Ya Aisyah Aku khawatir Tak kalah Umatku Di akhir zaman Mereka belum sempat Bertawbat Kepada Allah Namanya Sudah diambil Oleh Allah Aku berharap Salat Tawbatku ini Dapat menambang Tawbat Umatku Kita yang Buat dosa Nabi yang Bertawbat Di hadapan Allah Kita yang Bermahasihat Nabi yang Menangis Memberi Stikfar Kepada Allah Kita yang Selalu Melukai hati Nabi Nabi Tidak Berlasetkan Selalu Berdoa Kepada Allah Jika Para Salam Rasulullah Orang Orang Kua Kida Guru Kida Para Alim Alamah Para Kiyai Terdahulu Saat Mereka Dipanggil Kepada Allah Mereka Akan Bangga Dengan Amaliyah Amaliyah Mereka Dengan Zakat Mereka Dengan Salat Mereka Benda Baca Quran Mereka Dengan Tahjud Diperiksa Tikulan Amaliyah Tersebut Nabi Mengatakan Dengan Sejuman Menghadap Allah Ini Adalah Kulmanku Bangga Nabi Memperkenalkan Kepada Allah Bagaimana Besit Kita Diunggir Kira Allah Tikulan Apa Yang Kita Bawa Dihadapan Allah Tadkala Orang Berbondong Di hari Ini Alim Wallah Di hari Ini Banyak Fitnah Yang Dikerita Pada Umat Tod Nabi Muhammad Tadkala Kiyai Salah Dilecehkan Ulama Di Perkuat Dhalim Umat Hanya Menonton Apa Bertang Menjauhkan Kita Kelab Diyon Al-Qiamah Ayuh Al-Hathir Kyma Wala Jika mereka amaliyah yang dicamput oleh Nabi dengan membuat persidung di akhir zaman seperti ini kita hanya membawa pikulan dosa dihadapan Allah membawa pikulan dosa selain diperiksa oleh Nabi Nabi menundur, menetaskan air mata dan mengatakan ini adalah umatku ya Allah kita tetap diatur daripada umat Nabi Muhammad Tuhbna ya Allah Tawbadlah kepada Allah Mohon ampunlah kepada Allah cukup dengan kemaaziatan yang kita lakukan cukup dengan kesombongan yang kita rasakan ingat setiap kematian itu adalah keperdihan setiap umat Nabi Muhammad sampai Nabi menanggu umati 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 agim salat agim salat dirikan salat tekan Nabi wasiat Nabi Muhammad saat ditarik ruh Nabi mengadu Ya Rabb Wahai Jibril beginikah rasa sakit sakratul maut Ya Rasulullah engkau adalah manusia yang paling teristimewa sebagaimana malekat maut mencabut ruhmu sebagaimana mengambil rambut di atas tepuk dengan mudah dengan lembut Ya Allah jika ini rasa sakit sakratul maut untuk umatku maka terpahkan kepada di hal ini jangan kau berikan kepada umatku malu kita Ya Ayuhal Harun Nabi yang menanggu sampai Siti Fatimah memalingkan wajah putri kecintaan Nabi Muhammad S.A.W. memalingkan wajahnya Ya Fatimah apa yang kau palingkan wajah Ya Rasulullah engkau adalah Nabi ku engkau adalah Rasulku engkau adalah ayahku sebentar lagi ruhmu akan jauh akan terlepas dari jasa engkau akan pisah dengan kamu Ya Allah dekatkan belinya muwahir adakah bergembira untuk setelah kewafatanku engkau yang akan kembali kepada Allah makin menangis Siti Fatimah Ya Fatimah bukankah ini kabar gembira iya Ya Rasulullah gembira aku merasakan tapi engkau adalah manusia yang anda namanya berdampingan dengan nama Allah dan engkau akan berdekatkan dengan Allah sedangkan aku kembali kepada Allah entah dimana aku ingin berjumpa denganmu Ya Rasulullah Ya Fatimah jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku sedang apa dirimu Ya Rasulullah aku sedang sujud kepada Allah agar penimbangan dosa mereka jauh lebih ringan daripada amalan kebaikan mereka sehingga mereka dapat masuk di dalam juruk kajian Allah setelah penimbangan tersebut selesai dimana kami dapat berjumpa denganmu jumpai aku di sirat jumpai aku di sirat sedang apa dirimu Ya Rasulullah aku sedang menggembang tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahat sirat kami lewati sirat kami lewati dan kami lintasi dimana kami dapat berjumpa denganmu jumpai aku di depan pintu syurga Ya Fatih sedang apa dirimu Ya Rasulullah aku sedang menunggu umatku seluruhnya agar masuk ke dalam syurga bila satu tertinggal maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam syurga Allah syurga yang penuh kami susah berjumpa denganmu dimana kami dapat berjumpa denganmu Ya Rasulullah jumpai aku di kata Allah sedang apa dirimu Ya Rasulullah aku sedang memberikan ilmu mandari kelaga tersebut melalui tanganku ke kata umat